Proses ritual pengambilan air untuk memandikan bayi yang lahir di bulan sapar. Ini lokasinya di muara sungai Cibet yang airnya jernih, ini dengan sungai Cikawalon yang airnya keruh. Ini kita akan mengambil air dari muaranya, karena bayi yang lahir bulan sapar itu tidak bisa diganti. Airnya katanya harus tujuh muara. Dan ini kebetulan adalah sungai, kedua sungai, muara dua sungai besar yang ada di Kecamatan Dailuhur yang mempunyai legenda Prabu Ciumwanara ini. Ini kita akan mengambil airnya ini, dari dua muara. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dipertemankan, daging kebandian budak. Ini seperti ini, ini di sungai Cikawalon. Seperti ini air tujuh muaranya sudah dicurah. Pertama ini bayinya mau dimandikan ini. Terima kasih. Setelah dimandikan, bayinya dipakaian. dikasih pakaian baiklah bahasa nanti dan danin.